Jadi kalau ingin sukses, jangan zinai. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingguh? Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan. Yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya gak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana bu? Sukses tidak bahagia atau gak sukses tapi bahagia? Gak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat gak ada bahagianya itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya. Sakit tapi tenang. Atau sehat tapi gelisah. Pilih mana? Gak bisa. Gak bisa. Pasti ingin menyatu keduanya. Karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik. Maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Mudah, nyaman, dan sukses. Pertama. Cahaya yang pertama, bimbingan pertama. Saya sebutkan umum dulu. Baru nanti kita masuk ke suratnya. Ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya bu, pak ya. Belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika anda belajar dengan saya. Khususnya Al-Quran. Saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Misal. Suratun anjalna. Kenapa menggunakan kalimat surah? Apa arti dari kata surah? Kemudian anjalna. Kenapa menggunakan anjala? Tidak nazala. Kenapa pakai nahnu? Kenapa tidak anjaltu? Kenapa menggunakan anjalna? Kita satu-satu kita akan bahas. Yang penting kita selesaikan. Walaupun tidak tuntas sampai kita wafat. Minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insyaAllah. Satu, cahaya pertama. Sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Karena zina. Banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti. Fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti. Fitnah. Coba lihat. Banyak orang hancur karirnya. Hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Coba lihat tuh. Zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. Nanti saya bahas spesifik mungkin sekitar 15-20 menit. Sampai saya koleksi. Saya sampai di pesawat pun. Saya minta koran. Ini di koran pun dibahas. Ini koran bahasa Inggris. Jakarta Post ini. Kemarin saya dari satu daerah. Kemudian di pesawat. Tawa di koran. Saya ambil ini. Ini sampai muncul di sini juga. Dan ada yang harus saya koreksi gitu. Nanti terakhir saja. Supaya gak ngambil waktu banyak kita. Kalau hukumnya gampang. Anak SD aja tahu. Anak SD itu tahu. Kalau hubungan di luar nikah itu dosa. Namanya zina. Tanya anak SD. Anda belajar tinggi-tinggi sampai S3 gak bisa bedakan itu. Ngapain itu kan? Buang-buang waktu tenaga. Anak SD tahu zina itu haram. Dosa. Anda sampai S3 masih belum tahu juga. Kan kasihan gitu. Sudah disini. Tiga. Larangan mendebar hoax. Larangan mendebar hoax. Tuh kan. Mendebar hoax. 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 Berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian gak? Ya coba tuh. Tiga-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan itu sering gelap. Kamu lihat. Kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan dimana-mana. Ribut dimana-mana. Saling tuduh dimana-mana. Berita hampir tiap hari tuh. Hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk disini. Pembunuhan terjadi. Kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari. Buka deh tiap hari. Saya hampir tiap hari tuh saya nyejarin untuk berita tuh. Mulai dari ini. Ini. Detik.com. Erah Muslim. Hidayatullah. Republika. CNN. BBC. Baca semua. Hampir musibah tiap hari tuh. Gelap. Apa gak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini. Terjadi kenikmatan begini. Ini meningkat. Kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya. Apa diantara dampaknya? Ya ini tadi sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya. Karena padam yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. Empat. Menampilkan hikmah dibalik setiap musibah. Menampilkan hikmah dibalik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan. Tiba-tiba kena PHK gelap pulang lunglai. Padahal matahari terang tapi badan jadi gelap gitu kan. Mata gelap. Selera gak ada. Baik. Tiba-tiba kemudian ada kecelakaan. Ada yang sakit. Sakit parah. Ada yang meninggal. Gelap sampai meratap semacam-macam. Nah ayat ini akan memberikan hikmah dibalik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun. Gak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu.